selamat menikmati 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 memang tempatnya agak terpencil ya maksudnya jauh dari perkotaan ya memang karena air terjun konsernya kalau air terjun ini rata-rata kan jauh dari perkotaan cantik sekali banyak hiasan-hiasan sepanjang perjalanan ada bunga-bunga cantik lihat nah ini ada gasebo-gasebo buat bersantai makan saya pikir cukup cantik ya sebenarnya sebenarnya dulu saya pengen kesini tapi 10 tahun yang lalu lebih kayaknya 15 tahunan lah jadi udah jauh berbeda karena ini udah dikelola oleh perusahaan oke guys ini banyak sekali sebuah spot foto seperti ini spot foto ya wah ini sebenarnya buat saya buat menurut saya rekomen banget ya nah ini air dari gunung bro pohon pinus nah ini air ini asli dari gunung ini dan ini sangat sejuk ini air dari air terjun ya nah ini biasa ya spot foto di pohon seperti ini karena ini adalah wisata air terjun jadi semuanya dimana-mana air ya jembatan asa panjang 12 meter nah seperti ini nah ini ada kerja mekanis air wah disini ada apa nih air ter air ya air mancir serius guys disini banyak banget jenis-jenis bunga seperti ini banyak banget beraneka macam bunga ada ayunan air terjun masih 400 meter jadi banyak sekali ya seperti ini ya guys juga sebuah yang cantik rumah Jogotarup kalau ini serambang pak lanjut guys kita lanjutkan perjalanan nah ini juga taman air ya nah ini ada patung-patung patung putri atau patung dewi kalau mau menyebur kayaknya enak sekali ini dimana-mana air dimana-mana air sangat segar sejuk permainannya cantik ya lucu sangat kreatif lanjut kita melawat di jembatan asmara tempatnya bro enak banget ini kalau buat makan disini cocok untuk bersama keluarga atau dengan keluarga kapan ketemu jodoh nah ini kita kemana teman-teman ini sangat cantik ini ini kayak kincir angin belanda ya sebenarnya ini menjadi icon disini ya nah ini dia icon disini teman-teman kincir angin belanda lalu diatasnya ada bukit itu ya yang dikasih love oke kita lewati jembatan yang dulu jembatan kayu cantik sangat asri loh ini jadi kita sedang di belanda teman-teman belandanya di ngawi maksudnya kanan-kiri banyak tumbuhan wah ini cantik loh ini ada gaji punya disebelah kincir angin dan ini perjalanan kita menuju air terjun sebentar lagi kita sampai di air terjun serambang sekali lagi air terjun serambang ini terletak di Kecamatan Jogorogok Kabupaten Ngawi yang paling utama selalu tatui protokol kesehatan teman-teman kenapa pun kita pergi singkat cerita saya sudah sampai di lokasi air terjun ini dia kita di tebing-tebing ini di air terjun serambang karena ini saya kesini bukan weekend jadi memang sepi sih ya nah ini dia wah air terjunnya disana menurut saya guys pengelolaan di serambang pak ini cukup bagus ya dimana-mana ada tempat cuci tangan terus pegawainya juga pakai masker gitu ya nah ini dia kita sudah sampai di air terjun serambang sekali lagi ini bisa menjadi salah satu pilihan bila teman-teman berkunjung ke Jawa Timur tepatnya di 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 kesamatan Jogorogo Mawi nah ini dia teman-teman ini tingginya berapa ya ada kayaknya 50 meter ini jadi belakang saya sudah di RTD serambang kita berada di segmen jalan-jalan pilihan sejak macam NTV yang baru bergabung jangan lupa subscribe like dan share video dari kami cukup burah juga nah ini ditali dikasih batas cukup sejuk airnya juga bening oke oke saya sudah dari air terjun dan saatnya kita balik atau pulang jadi kalau tadi ada perbedaannya antara pintu masuk dan pintu keluar cuma bagian atas saja jadi kita sedang di bukit berbunga ini jadi arah keluar jadi serambang pub dan bukitnya berbunga banyak bunganya jadi ini jalan keluarnya teman-teman ini benar-benar sangat rekomen kalau buat piknik ke sini pengelolanya cukup rapi banget mulai dari pengamanan semuanya penataan tempat nah ini musola ini di dekat air terjun ada musola ada musolanya kalau ingin sholat ya musola dan dimana-mana banyak sekali gajibu nah seperti ini gajibu oke oke guys teman-teman perjalanan kayaknya perjalanan kali ini di serambang park ngawi cukup sekian sekali lagi yang bergabung jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya untuk segmen-segmen seperti kereta api kapal laut bus dan motovlog atau tempat wisata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati